Kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang tetap akan memproses hukum bagi pelaku perundungan kepada Bertran Peto. Dikutip dari kanal YouTube Mob Channel pada Senin 9 November 2020, Minola Sebayang menegaskan setiap perbuatan yang dilakukan harus ada pertanggung jawabannya. Sebagai orang yang berkompeten di bidang hukum, Minola mengatakan tidak ada manusia yang kebal terhadap hukum, termasuk hukuman bagi anak di bawah umur. Ia juga menjelaskan jika di negara kita sudah ada aturan hukum tentang peradilan anak, tentang hukum acara jika pelaku kejahatan adalah seorang anak. Baru tadi malam masih teleponan Bang Minola kok? Ada mungkin pertimbangan apa lagi? Seleksinya seperti apa untuk yang dilaporin itu? Ya kalau gue kasih tahu ntar dia ngilangin gigiaknya. Ya pokoknya adalah buat saya sudah habis ketabarannya, jadi saya pengen semuanya bisa. Ya kalau kita tidak suka ya, lu gak usah lihat gitu sesimpel itu sih gitu. Cuman kan kadang-kadang udah mereka lihat, tapi mereka ikut ngatain gitu. Dan ini udah sampai ke Sarwenda-nya, sampai ke Talia, ke Bertrand, dan jadinya buat saya yaudah saatnya bapaknya dan suaminya ini muncul lah. Yang kemarin di Punduk Indah berarti lanjut ya kok? Apa? Yang kemarin ketemuan itu berarti lanjut. Lanjut. Kamu obrolan aku sendiri ya? Enggak lah, gak perlu diumbar. Yang penting saya udah ketemu, dia udah tahu bagaimana. Dan saya juga parah dengan apapun yang dia lakukan, itu buat saya sesuatu yang tidak baik. Kan bersosial media itu ya memang butuh pantauan dari orang tua. Bersosial media itu butuh pantauan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sama kayak teman-teman kan juga bertemani satu sama lain. Jadi ada salah satu, kan bakal itu beraya, lu jangan gitu dong, jangan gitu. Ini kan terawal dari dia sebelah sama temannya, temannya itu mumpain sama veteran. Jadi bukan ngatain temannya, malah ngatain veteran. Temannya kan menurut gue lucu ya. Mimbasnya berarti ya? Apa? Mimbasnya ya? Iya. Dia berantem sama temannya. Nah temannya itu fansil veteran. Dia malah ngatain veterannya lah. Kan temannya masih ada gitu. Gitu aja sih sebentar lah. Minggu ini atau minggu depan recananya? Apa? Ada recana minggu ini atau minggu depan? Iya, tetep memaafkan gak sih kok? Apa? Tetep memaafkan gak sih? Ya kalau memaafkan kita sebagai manusia juga, Tuhan aja maaf-maaf gitu. Tapi kan kalau proses hukum, kalau maaf-maafkan lagi susah semua. Ada tetep lanjut ya? Ada tetep lanjut ya kok? Iya lanjut. Kok berarti dari 20 akun itu belum ada recananya sama sekali kok? Haro? Dari 20 akun itu belum ada yang dulu? Malah makin menjadi. Malah makin menjadi terus. Nambah-nambah terus ya? Malah nambah terus-terus aja. Berarti lebih kok ya? Iya. Nambah dong yang ngelaporinnya kok. Apa? Yang ngelaporinnya nambah dong. Ya nanti kan ditotal dulu lah. Kalau ditotal baru ditambah. Wendanya gimana kok Wendanya? Apa? Wendanya gimana kondisinya? Kalau tanya Wendanya, ya kondisinya baik. Tapi kalau bertanya Wendanya, Wendanya juga udah. Ya kami sudah lagi habis kesabaran, ini belum bisa disiulang ya kayaknya. Gimana ya? Lagi habis kesabaran, jadi kami butuh waktu untuk bisa kembali. Seperti dulu lagi. Kalau kami salah, ya buat kami, kami manusia biasa yang juga punya salah. Tapi yang saya lakukan ini hanya ingin membela anak saya dan melawan hal-hal yang membuat saya itu merugikan kami sekeluarannya. Sebab itu, Minela sebayang mengingatkan bahwa tetap ada konsekuensi hukum bagi para pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Minela menuturkan ada konsekuensi yang harus diterima oleh Ruben beserta keluarganya. Mengingat kasus penghinaan tersebut terjadi di media sosial dan karena juga jejak digitalnya sulit untuk dihapuskan. Selain bagi keluarga Ruben Onsu, Minela pun berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi pelaku dan masyarakat agar lebih bijaksana menggunakan media sosial. Jangan lupa subscribe ya!